Kampung perkebunan alur jambu di Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang menjadi sorotan karena tetap menerima alokasi dana desa meski tidak berpenghuni. Sesuai data dinas terkait menyebutkan, kampung yang terletak di dalam HGU Perkebunan Sawit PT Desa Jaya ini hanya memiliki 17 kepala keluarga atau 58 warga. Namun saat Serambion TV berkunjung ke lokasi, kampung ini ternyata tidak berpenghuni. Tak satupun warga yang berdomisili di sini. Sebaliknya, tahun ini kampung kembali menerima alokasi dana desa hingga 749 juta rupiah lebih. Datuk penghulu perkebunan alur jambu, Sofrizal, beralasan warganya mengungsi di masa konflik dan banjir bandang pada tahun 2006 silam. Sementara pasca kondisi normal, warga tidak bisa kembali karena areal relokasi yang dijanjikan pemerintah tidak kunjung tersedia. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambion TV. Terima kasih telah menonton!